Jadi apa yang dilakukan oleh Benny Mamuto Kapolres termasuk pengacaranya Bu Putri itu jelas memenuhi perumusan hoax ya. Dan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar ya. Tetapi kalau ini dilakukan oleh Benny Mamuto dan Kapolres hukumannya harus ditambah sepertiga. Kenapa? Karena mereka adalah penyelenggara negara. Keduanya itu pejabat negara, keduanya itu sakit dibiayai negara, makan diganti uangnya oleh negara, kompornya gasnya habis diganti oleh negara, tulsa HP-nya aja dibayar oleh negara. Jadi kalau ngomong ya, ngomong yang benar. Secara teori, secara akademis, memang hoax itu diniati dengan niat jahat dan tujuan jahat. Dan sekarang terbukti bahwa yang ditutup-tutup itu perbuatan jahat karena itu baik fakta material maupun perbuatan formilnya terpenuhi. Dan semestinya ini ditangkap. Karena kalau tidak ditangkap, akan menyebar hoax yang lebih besar lagi. Itu yang namanya Benny Mamuto dan Kapolres itu harus dipenjarakan. Pasal yang pertama dulu adalah pasal menyebar hoax. Demikian, semoga kita menjadi manusia waras dan merdeka.